Traveler Bali memiliki berbagai destinasi wisata yang populer dan kerap menjadi tujuan wisata bagi banyak orang. Satu di antaranya, Kebun Raya Bedugul. Wisata yang bukan sejak 1959 ini berdiri di atas lahan seluas 157,5 hektare dan menyimpan beragam tanaman di dalamnya. Kebun Raya Bedugul sebenarnya bernama Kebun Raya Eka Karya Bali. Diketahui wisata ini berada di ketinggian 1.240 meter dari permukaan laut. Sehingga tak heran jika Kebun Raya Bedugul memiliki udara yang sangat sejuk. Dikutip tribuntravel.com melalui situs resmi kebunraya.id, Kebun Raya Bedugul memiliki 6 taman. Seperti Taman Usada, Nirwana, Taman Rododendron, Sintia, Mawar, hingga Bambu. Pasalnya pembagian taman-taman tersebut berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh dalam masing-masing taman. Dari berbagai jenis tersebut, diketahui Taman Nirwana atau Taman Surya Nirwana merupakan taman yang paling populer. Terletak di sisi timur kawasan Kebun Raya Bedugul, Taman Nirwana menawarkan landscape danau beratan dan bukit pengelengan. Di taman ini juga dilengkapi koleksi beragam tanaman, panggung terbuka, dan tempat duduk yang menonjolkan arsitektur bernuansa Bali. Selain itu, ada pula spot-spot foto menarik di Kebun Raya Bedugul. Mulai dari Candi Bentar, Ramayana Boulevard, Patung Kumbakar Nalaga, dan Rumah Tradisional Bali. Untuk masuk wisata ini, traveler dibanderol dengan harga Rp20.000 per orang saat weekday. Sedangkan saat weekend, harga tiket masuk Kebun Raya Bedugul dibanderol dengan harga Rp30.000 per orang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel.